Halo Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Intan Lulung Selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel youtube aku Nah kemarin malam, kemarin malam, kemarin sore tuh gede banget hujan di Cianjur Ini tuh sebenernya video tanggal 22 Februari Karena baru ngedit, jadi aku baru upload sekarang Kebetulan di tanggal 21 Februari sore itu Lagi hujan gede banget di Cianjur sampai ada hujan es gitu Dan ini aku lagi di rumah Hujannya gede banget sampai ada angin gitu Sampai banyak pohon pada tumbang disini Ya, ya gitulah pokoknya Itu tadi aku lagi cuci baju dulu Sambil nungguin airnya penuh Aku lanjut cuci piring Ini cucian piring yang kemarin aku bekas barbekiwannya Jadi sekarang aku mau beresin semuanya Kebetulan semalam udah males buat beres-beresnya Jadi pagi ini aku temanya gak masak Aku mau beresin-beresin rumah aja Karena lagi libur di rumah Jadi enaknya beresin-beresin rumah Kalau makan aku gak rekam Eh, kalau masak aku gak rekam Jadi aku rekamnya cuma lagi beresin-beresin rumah aja Lanjut ini aku sabunin Buat sabun cuci bajunya aku masukin Aku gak pernah nakar Buat sabunnya aku suka-suka aja gitu ya Seenaknya Sampai berbisa gitu Gak tau lah Kalau beli yang kemasan besar tuh Aku pakenya kayak gini Seenaknya gitulah pokoknya Secukupnya Karena aku bingung nakarnya gimana Siap lanjut Ini di luar lagi panas terik banget Cocok banget lah buat cuciin baju Biar cepet kering Ini aku mau ngasih baby oil Biar tanaman aku tuh Buricak burinongnya mengkilat-mengkilat indah Kalau misalnya mengkilat gitu kan Enak banget ya buat dipandang Betul lah ini aku iseng Pengen tanamannya tuh agak mengkilat Jadi aku lapin pake baby oil Karena aku belum beli Buat semprotannya gitu lah Biar Padahal ada ya di Shopee juga Buat semprotannya gitu Biar tanamannya mengkilat Karena belum beli ya udah Yang ada aja aku pakein baby oil Kalau mengkilat-mengkilat tuh Jadi Enak dipandang gitu ya Seger liatnya gitu Apalagi lagi disiram Pake air gitu Mungkin seger liatnya Dan ini dia hasilnya Bener-bener deh Bikin mata seger Ini tanaman nih Kecil-kecilan aku Sementara segini Dan di luar tuh ada suara air Bikin suasana makin tenang Aku tuh suka Kalau ada polam ikan Tapi ada suara airnya gitu Harus bunyi pokoknya Lanjut ini kamar yang amburadul Mau aku beresin Malum ya bun Kerjaannya Rafa tuh Loncat-loncat di kasur Jadi kasur tuh Gak pernah banget Rapi Sekalinya diberesin Apalagi udah beres Loncat-loncat lagi Enak mungkin sih ya Taulah pokoknya Enaknya aktif Yaudah Yang penting sehat aja lah Kalau berantakan ya Beresin lagi Karena di luar lagi Mataharinya lagi terik Parah Aku mau Jemurin bantal-bantalnya Di pagar aja Efek kemarin hujan gede Sekarang tuh Panas banget Jadi cocok banget Buat jemur-jemurin Segala macem ya Karena gak cukup Di pagar Jadi aku Jemur sebagian Di kursi Tapi gak kerekam Lanjut Aku mau Baresin Ruang tengah Tapi gak Begitu berantakan Karena semalam Juga udah Aku beresin Sebagian Dan itu Rafa Lagi gak pake Baju Mainin air Di kamar mandi Ini aku lapin Pake tisu basa aja Biar cepet Sampai Dalem-dalemnya Lanjut Aku mau Suapin dulu Rafa Sebelum lanjut Beres-beresin Tempat yang lain Sudah Nyuapin Rafa Aku mau Jemur baju dulu ya Takut nanti Keburukusan Jadi aku Menjemur baju dulu Di daerah Kalian Sama gak sih Lagi musim hujan juga Aku lagi sering banget Hujan nih Dan itu Rafa lagi main Sama temen-temennya Disini tuh Banyak banget temennya Jadi Dia Anteng aja Gitulah Di luar Pokoknya Mainnya gak pernah jauh Di depan rumah aja Jadi aman Meskipun aku Beresin rumah Lanjut Aku Jemurin bajunya Semuanya ya Ya iyalah Semuanya Masa sebagian Aku Sekarang Kalau jemur Baju Gak pernah dikeluarin Males angkat-angkatnya Jadi aku Jemur bajunya Di teras rumah aja Karena disini juga Udah panas Dan insyaallah Kering Cepet kering juga Apalagi kalau Panas menterang Kayak gini tuh Cepet banget Kering Lanjut aku Mau beresin Ke sofa Dan selalu Berantakan Karena kita tuh Quality time-nya Suka banget Di sofa Jadi Paling sering berantakan lah Pokoknya Daerah Ruang keluarga ini Lanjut Lanjut aku Sapu-sapuin Sofanya Pakain sapunya Dan itu Lagu banyak Dubunya gitu Aku belum beli Facum cleaner Jadi masih pakai Manualita Ya pakai Sapunya Ini juga Membantu Buat Dubunya Biar hilang Lumayan Oke Insyaallah Kalau ada Rezekinya Aku mau Pengen Beli Pengen Banget Beli Vacum Cleaner Banget Aku mau Sapu-sapuin Semua ruangan Di rumah Aku Dan debunya Banyak Banget Aku Sapuin Separuh Sampai Teras Depan Tapi Setengahnya Gitu Karena Ada Jemuran Namun Gitu Beresinnya Jadi Aku Separuh Dulu Tadi Nanti Sore Itu Separuh Diberesin Jadi Separuh Separuh Buat Bagian Depan Lanjut Aku Beresin Eh Beresin Pelin Semua Ruangan Rumah Aku Kalau Rumah 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 Rapih Kayak Gini Enak Buat Diem Tapi Gak Lama Kemudian Pasti Berantakan Lagi Seperti Seperti Ada Edisi Buat Rapih Nyalah Ya Alhamdulillah Rumah Aku Udah Beres Bagian Dalamnya Tinggal Kerjaan Aku Setrikaan Tapi Harus Nunggu Kering Dulu Oh Ya Di rumah Kalian Lagi Ngapain Semangat Buat Kalian Yang Lagi Beres Beres Kayak Aku Gini Pokoknya Harus Semangat Beres Beres Aku Ini Mau Mager Dulu Nonton TV Sambil Nunggu Baju Kering Ini Aku Angkatin Bantal Aku Yang Udah Aku Jemur Kalau Bantal Bantal Lagi Jemur Kayak Gini Itu Enak Banget Kalau Tidur Makin Nyenyak Ketau Lah Bawaannya Gitu Pengen Tidur Ya Kalau Lihat Kasur Ini Aku Mau Angkatin Baju Mau Aku Pilih Pilihin Mana Yang Masih Basah Dan Mana Yang Udah Kering Karena Nggak Semuanya Baju Langsung Kering Gitu Jadi Aku Pilih Pilihin Aja Yang Udah Kering Lanjut Aku Setrik Kayu Dan Aku Langsung Balik Balik Gitu Bajunya Sambil Sambil Dipilihin Mana Yang Kering Mana Yang Enggak Jadi Aku Nggak Balikin Baju Di Dalam Rumah Aku Balikin Di Teras Rumah Sambil Angkat Angkatin Aja Gitu Yang Yang Kering Yang Yang Mana aku ejer-jajer ini biar cepet kering di pager gitu biar kepanasan ya lanjut aku mau setrika-in baju ini kegiatan terakhir aku untuk meja setrikanya aku beli di informa ya harganya aku beli tuh 260 ribu ini tuh alhamdulillah aku belinya berguna banget buat setrika baju ya dan ya ini kegiatan terakhir aku setrika-in baju cukup sekian video aku kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati